Spiritualitas bangsa Indonesia masih termasuk sangat tinggi. Yang dibuktikan dengan sila pertama, Pancasila, adalah ketuhanan yang mahesa. Pendidikan menjadi wadah membangun spiritual bangsa. Dalam hal ini, perempuan mempunyai peranan yang penting. Dalam tulisan opini Kasubag Materi Naskah Pimpinan Pemprov Jateng, Marjono, disampaikan berkat perjuangan banyak tokoh perempuan Indonesia seperti R.A. Kartini, perempuan saat ini sudah setara dan bisa secara bersama-sama membangun bangsa sesuai dengan peran yang diambil dan menestarikan keberagaman dalam kebangsaan. Dalam membangun spiritual bangsa, perempuan terutama kaum ibu disebut sebagai institusi sekolah utama dan pertama bagi seorang anak. Keluarga dan perempuan menjadi wadah terkecil dalam membangun karakter. Perempuan adalah tiang negara. Perempuan menjadi tolak ukur kemajuan sebuah bangsa. Kedua, perempuan berperan menjadi pendidik sekolah formal atau informal. Ketiga, pendidikan melalui gerakan dan organisasi juga mampu memberikan pendidikan melalui gerakan organisasi perempuan. Pendidikan berperan bukan hanya sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi lebih luas lagi sebagai pembudayaan atau enkulturisasi. Hal terpenting dan pembudayaan itu adalah pembentukan karakter dan watak yang pada gilirannya sangat krusial dalam upaya menuju rekonstruksi negara dan bangsa yang lebih maju dan beradab. Integrasi perempuan dalam merawat kebangsaan sangat diperlukan. Perempuan memiliki peran andal, yaitu pada ranah penenggara negara untuk menjamin kepentingan perempuan dapat maju bersama dengan laki-laki yang dimanifestasikan dalam bentuk peraturan perundangan dan kebijakan lainnya. Kebangsaan punya makna yang lebih luas, yaitu inklusif, toleran, dan transformatif dan bisa diwujudkan dengan gerakan bersama. Itulah gambaran peranan perempuan dalam membangun spiritualitas bangsa dari masa ke masa. Seluruh elemen masyarakat diajak bersama memaksimalkan peran strategis perempuan dan melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam menkonstruksi spiritualitas bangsa. Balipos melaporkan.